jumpa lagi bersama saya Fahri Advan Tutorial Channel kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara pemasangan instalasi listrik untuk memasang 2 buah lampu dan 1 buah stop kontak untuk pemasangan 2 buah lampu dan 1 buah stop kontak kita tarik 4 kabel 1 kabel ground berwarna hitam 1 kabel api masuk ini adalah kabel api masuk sudah saya cabangkan untuk api masuk saklar dan untuk api masuk stop kontak dan 2 lagi untuk api keluar lampu karena kita memasang 2 lampu maka kita tarik 2 api keluar jadi untuk pemasangan 1 buah stop kontak dan 2 buah lampu maka kita harus menarik 4 kabel dari atas 1 kabel api masuk 2 kabel api keluar dan 1 kabel 0 berwarna hitam bagaimana cara pemasangannya kita memasang 2 lampu dengan menggunakan saklar seri seperti ini saklar seri kita pasangkan dulu api masuk kita pasang api masuk ke sebelah ujung yang ini lubang yang ini ini adalah api masuk kita pasang kita colokkan dan kita kunci karena kita memakai saklar seri maka saklar yang ini harus kita cabangkan api masuknya kita buat lagi api masuk ke sebelah sini kita ambil kabel kita akan sambungkan ke tempat ini api masuk kita potong kabel kecil tendek seperti ini lalu kita pasang disini kita kopel seperti ini ini untuk api masuk maka saklar ini akan berfungsi dua-dua saklar seri saya akan pindahkan api masuknya ke sebelah sini agar api masuknya dapat mengalir ke mari kedua saklar seperti ini seperti ini dan ujung yang ini untuk api keluar ke lampu kita pasangkan seperti ini ujung satu lagi untuk lampu yang kedua kita pasang disini seperti ini cara pemasangannya kita kunci dengan rapat seperti ini cara pemasangannya kemudian kita pasang stop kontak kabel api atau ground boleh dipasang di sebelah kiri atau kanan sama saja karena ini adalah arus bolak-balik kita pasang kabel ground dahulu maksud saya kabel 0 kemudian kita kunci kemudian kita pasang kabel api seperti ini kemudian di kunci lalu kita masukkan ke dalam tedos seperti ini seperti ini kita masukkan ke dalam tedos kita tekan lalu kita kunci selamat menikmati kita longgar kita longgarkan dahulu karena tidak masuk loadnya sekarang sudah masuk kita kunci kemudian kemudian kita akan memasang stop kontak stop kontak ke dalam tedos kita masukkan ke dalam kita paskan agar kunci ini agar kunci ini masuk ke dalam tedos agar kita dapat mengunci dengan rapat seperti ini seperti ini seperti ini 2 buah lampu 2 buah lampu dan 1 buah stop kontak setelah ini kita akan plaster tembok ini sehingga kelihatan lebih rapi demikian tutorial kali ini kiranya dapat membantu tidak jumpa lagi di video kami yang berikutnya sampai jumpa